selamat menikmati kabar subscriber semuanya ya sekali lagi kabar subscriber semuanya dimana saja saat ini anda berada mudah-mudahan sehat walafiat ya tidak ada kekurangan sesuatu apapun amin oke lanjut aja ke pembahasan ya ini disini di kesempatan kali ini saya mau jalan-jalan ya melihat tanaman indigo vera yang saat ini mungkin sudah bisa dipanen ya karena sudah 2 bulan ya sudah 2 bulan lebih jadi disini perlu di cek dulu kalau mau panen ya ini sebelumnya kita cek dulu kondisinya gimana pas sudah bisa dipanen atau belum ya sebetulnya ini lahan terpisah dari yang biasanya kita lihat setiap barinya ya ini harus di cek dulu seperti apa untuk penghijuan makanan hijau-hijauan karena itu sangat perlu ya sebetulnya ya siaran sih siaran tapi ya jangan panik-panik ya ada ketawa dikit gitu lah kata orang itu amarahmu adalah bencana hidupmu tersenyumlah seolah usiamu bertambah oke ya mungkin itu saja ayo kita jalan ke tanah ke indigo vera ya ini melewati sawit dulu ya sobatnya jadi jangan di skip dulu kita lewat sawitan sebentar nanti sampai tujuan kita lihatkan tanaman tersebut kayak ini jalan oke ya kita udah mulai jalan jadi sekali lagi jangan di skip dulu kita sambil melihat keindahan alam yang berada di sekitar sawitan di jalan tengah-tengah sawit ya sobatnya jadi seperti ini jalannya masih bebatuan ya oke seperti ini jadi ini ini di tengah-tengah sawit jadi jalannya di sawitan itu ya seperti ini rata-rata ya masih bebatuan tapi ini luar biasa jalannya sangat ngeronjal oke yang belum subscribe silahkan subscribe dulu yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih sekali karena tanpa anda subscribe kami tidak ada apa-apanya ya sobatnya sekali lagi terima kasih semoga anda selalu sehat walafiat segar bukar selalu diberikan rezeki yang banyak ya amin amin oke lah nah seperti itu ini sawitan ya ini bentar lagi udah mau datang di udah hanya mau nyampe di indigo vera ya kita santai dulu sabar dulu ya iya sobat ini udah nyampe ya udah nyampe di tempat penanaman indigo vera ini yang lagi di setek ini bibitnya awalnya dari ini ya dari setekan saja ini jadi kami mengembangkan tanaman super indigo vera itu awalnya dari beci paling sekitar lima puluhan batang sampai seratus nggak nyampe lah lima puluhan sampai enam puluh batang terus saya kembangkan pakai media setek seperti ini nanti kita lihat bersama seperti bentuknya yang dari setek bagusnya seperti apa nanti bisa kita lihat bersama ya sobatnya oh iya minta dukungannya ya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu oh yang udah subscribe terima kasih sekali ya tanpa anda kami tidak bisa apa-apa oke ya kembali ke indigo vera nah jadi seperti ini ini setekan yang siap tanam ya sobat ya nanti setelah setelah kami tanam hasilnya bisa dilihat disana yang hasil dari setek luar biasa ya sobat ya nah ini ini hasil dari wadah tanaman setek ini bercampuran dengan rumput-rumput yang lain karena bagi kami kalau dibawah indigo vera itu sampai bersih kosong itu bagiku rugi ya dia harus ditanami rumput-rumput yang lain bahkan dibiarkan disitu ada rumput liar ya biar nantinya untuk campuran indigo vera ya tanpa campuran ternak kita mungkin cepat bosen ya sobatnya seperti kita juga makan nasi doang tanpa ada lauknya kadang-kadang ya makan enggak enggak selera kadang-kadang pun mau sehari dua hari tapi ya cepat bosen ya jadi seperti ini tanaman-tanaman indigo vera kami yang kami kembangkan dari cara setek ini tanaman hijau-hijauan ya sobatnya jadi ternak itu perlu tanaman perlu makanan hijau-hijauan contohnya seperti ini disini ada indigo vera ada rumput gajah dan ada juga yang dibawahnya rumput liar oh ya sobat yang di Sulawesi gimana kemarin informasi bahwa setekannya hidup 70% ya Alhamdulillah hidup ya jadi tolong yang teman-teman yang lain yang sekiranya membutuhkan informasikan dan share ke teman-teman ya videonya ya biar tahu itu ya nah jadi tetap seperti ini nah ini indigo vera campur rumput gajah ya sobat ya nah ini satu batang seperti itu cabang yang banyak ini belum panen ini ya sobat ya belum dipanen sama sekali wah itu satu batang itulah kehebatannya tanaman indigo vera dari setek ya jadi sekali tanam itu sekali panen itu banyak ya cabangnya banyak beda sama yang dari biji aku yakin kalau dari biji kalau panen pertama itu bisa lipat tiga kali dibanding dari setek jadi banyak yang setek maksud saya seperti itu ya kayaknya kami pernah mencoba kalau tanaman dari biji itu satu memanjang bahkan tunasnya pun cabangnya pun udah di atas paling sekitar satu meteran baru cabang kalau indigo vera yang dari setek ini dari tanah udah menyabang itulah kehebatannya jadi di Indonesia sobatnya baru ini baru channel lima sanggur yang nyetek indigo vera yang berhasil yang sukses jadi ya mau gimana memang kenyataannya seperti itu kami tidak mengada-ngada ya sobatnya oke seperti ini bagus sekali ya ya sobat jadi seperti itu ya tanaman-tanaman setek ya tanaman indigo vera dari seteknya jangan heran lagi dan jangan sekali lagi jangan heran lagi kalau channel lima sanggur ya seperti ini ya karyanya anak bangsa asal dari Jawa ya karyanya anak bangsa asal dari Jawa Timur ini ya uji coba untuk menyetek ternyata hasilnya luar biasa ya ini satu-satunya channel di Indonesia yang menyetek indigo vera jadi disini nah coba lihat aja apa ada apa enggak di youtube setek indigo vera sukses yang keluar nanti channel lima sanggur ya coba aja oke ya jadi seperti itu ceritanya masalah hijur seperti itu siapa yang enggak pengen manen ya ya sebetulnya sih mudah sekali untuk setek indigo vera itu kalau kita itu sabar dan rajin ya kalau pengen setekannya seperti ini hasil setekan seperti ini ya kita lihat di video dari awal sana dicari cara setek apa dan gimana udah komplitnya disana ya nah ini sobat ya ini yang udah besar ini bibit untuk tanaman untuk bibit ini ya ini menyiapkan bibit nah ini baru disemprot karena tanpa disemprot bibit itu enggak jadi jadi karena ada penyakit yang dibilang walang sangit ataupun lembing nah orang Jawa bilang lembing itu yang sangat-sangat berbahaya bisa menggagalkan rencana kita ya bisa menggagalkan rencana kita disaat kita mau tanam indigo vera dari biji contohnya kalau udah dihisap sama hewan-hewan itu bijinya rusak sobat ya makanya kita harus rajin menyemprot dalam satu minggu sekali satu minggu sekali untuk disemprot dengan racun descis ya jadi biar hasil bijinya bagus ini bapaknya pakar indigo vera lagi nyemprot ini ya ini ditangani sendiri sobat ya disitu itu banyak sekali di atas buah-buahnya oke sobat mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini ada kurangnya minta maaf dan saya akhiri sampai disini dulu nanti kalau ada waktu kita bisa ketemu lagi saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati